Tiada hari tanpa bersaksi Channel paling panas di muka bumi Dalam musim dingin saja Orang kipas-kipas Kepanasan Tapi yang namanya muslim itu pintar Berbohong Kalau mereka gak berbohong Maka Sudah lama agama ini hancur Allah 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 I bear witness That there is no God But here is no God Worthy abortion Worthy abortion Except Allah Except Allah And I bear witness That Allah Allah Is the master of Allah Is the master of Allah Takbir Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman dimanapun berada Berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat pelawak kali ini mau ngelawak apalagi Kita jadikan semua konten-konten dari si Saifuddin Ibrahim ini Sebagai bahan lawakan saja Kalau ada yang perlu di counter attack Ada yang perlu ditanggapi Berupa ayat-ayat Al-Quran yang dipelintir Kita akan jawab Kita akan luruskan semua pelintiran Fitnahan dan tuduhan yang dialamatkan Kepada agama Islam Oleh si pelawak Saifuddin Ibrahim ini Nah di dalam konten kali ini Saifuddin Ibrahim kembali melawak Baik sahabat mari kita simak dulu Apakah lawakan dari si Saifuddin Ibrahim Tiada hari tanpa bersaksi Channel paling panas di muka bumi Dalam musim dingin saja Orang kipas-kipas Kepanasan Apapun yang Tuhan isi dalam hatimu Yang berbentuk kebenaran Jangan mundur Jangan mundur Nah ini Orang murtad dari Islam Nanti di Yawmil Kiyama Akan ketemu dengan orang Kristen Bersama-sama Haleluya Tapi yang namanya muslim itu pintar Berbohong Kalau mereka enggak berbohong Maka sudah lama agama ini hancur Ustadz-ustad begitu tololnya Itu mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Ataupun membuat tafsiran-tafsiran Nah ada 10 Rukun Kebohongan Di dalam Islam Nah sahabat pelawak ini Di setiap kali dia mulai ngonten Di awal kalimat dia selalu mengatakan Tiada hari tanpa menginjil Tiada hari tanpa bersaksi Tetapi realitanya Apa yang dilakukan oleh si pelawak ini Tiada hari tanpa menghujat Tiada hari tanpa menista agama orang lain Itulah realita yang ada Bahkan dia mengklaim Katanya channel dia ini Channel si pelawak ini Katanya channel paling panas Di musim dingin saja Orang bisa kipas-kipas Karena kepanasan Sebenarnya Yang kepanasan itu siapa? Ya orang ini Ya pelawak inilah Yang selalu kepanasan Karena apa? Akhir-akhir ini Banyak dari jemaatnya Yaitu orang-orang Kristen Yang kritis dan logis Bersyahadat setiap hari Bahkan sering kali kita jumpai Orang-orang non muslim itu Bersyahadat massal Itulah yang membuat si pelawak ini Akhirnya kepanasan Dan lalu fitnahan Demi fitnahan Dia tebarkan lagi Ujaran kebencian Demi ujaran kebencian Yang selalu dia lakukan Ya Semisal dalam konten kali ini Dia mengatakan Bahwa Islam Adalah agama kebohongan Tetapi Tanpa data Tanpa realita yang ada Kita akan langsung Tampol balik Mulut si pelawak ini Melalui data Dan realita yang ada Agama apakah Yang sebenarnya Ditegakkan Dengan kebohongan tersebut Sahabat Berhubung ada aksi Maka sudah pasti Ada reaksi Berhubung Saifuddin Ibrahim Menuduh agama Islam Adalah agama kebohongan Maka langsung saja Kita akan tampol Dengan data Fakta dan realita Yang ada Sebenarnya Agama apakah Yang ditegakkan Dengan kebohongan Dan penipuan tersebut Sahabat Taukah Mengapa Mayoritas Kristen Terutama pendeta Dan misionaris Sering menipu Gemar berbohong Suka mengedit people Suka memutar Balikan fakta Berlindung Di balik kemunafikan Dan Memiliki watak Sebagai pemalsu Umat Kristen menipu Karena mereka percaya Bahwa Dusta dan kebohongan Adalah halal Demi tegaknya Dogma kekristenan Di muka bumi Sahabat Taukah Bapak gereja Bernama Eusebius Dari Kaisaria Dilaporkan Pernah berkata Adalah satu Perbuatan baik Untuk berbohong Dan berdusta Dengan begitu Kepentingan Kepentingan Gereja Dipromosikan Bapak gereja Bernama Jerome Berkata Kebesaran adalah Kekuatan penipuan Asal tidak ditimpulkan Oleh satu Maksud cedera Lloyd Graham Mengatakan Pandangannya Mengenai Bapak-bapak gereja Adalah umum Diketahui Bahwasanya Bapak-bapak gereja Adalah penipu Katolik Mengakui hal itu Berdasarkan Katolik Encyclopedia Pada semua Bagian-bagian Penipuan Dan Interpolasi Ini Sebagaimana Kebodohan Telah dibuat Pada sebuah Skala besar Lloyd Graham Deception and Mates of the Bible Halaman 455 Selanjutnya Tahukah Pernyataan Para tokoh gereja Di atas Bukanlah berdasarkan Asumsi pribadi Semata Tetapi Karena atas dasar Statement Paulus Dalam Membela kekristenan Yang dibangunnya Dengan kata lain Kristen Kristen Memerlukan kebohongan Dan penipuan Demi keberlangsungan Agamanya Perhatikan Pengakuan-pengakuan Paulus berikut Paulus Berdusta Demi nama Allah Roma 3 nomor 7 Tetapi Jika kebenaran Allah Oleh dustaku Semakin melimpah Bagi Kemuliaannya Mengapa Aku masih Dihakimi lagi Sebagai orang Berdusa Selanjutnya Paulus Mengabarkan Yesus Dengan kepalsuan Filipi 1 Nomor 18 Tetapi Tidak mengapa Sebab Bagaimanapun juga Kristus Diberitakan Baik dengan maksud Palsu Maupun dengan jujur Tentang hal itu Aku Bersuka cita Dan aku Akan tetap Bersuka cita Selanjutnya Di dalam Korintus 11 Nomor 17 Apa yang aku katakan Aku mengatakannya Bukan sebagai seorang yang berkata Menurut firman Tuhan Melainkan Sebagai seorang bodoh Yang berkeyakinan Bahwa ia Boleh bermegah Selanjutnya Dalam Korintus 12 Nomor 16 Baiklah Aku sendiri Tidak merupakan Suatu beban Bagi kamu Tetapi Dalam Kelicikanku Aku telah menjerat kamu Dengan tipu daya Nah Cukup dengan beberapa ayat saja Dan Dari Pendapat Para bapak-bapak gereja ini ya Untuk membungkar Mulut Si pelawak Saifuddin Ibrahim Tidak usah Sudara-sudara Tidak usah masuk Kristen Di Kristen Aja banyak penipu Satu Ilaha Allah I Ashیida Allah I bear with us That there is no God Worthy abortion Except Allah And I bear with us That Is the master of Allah Is the master sahabat baru saja kita saksikan sebuah prosesi bersyahadat yang terjadi di Amerika tempat dimana si Saifuddin Ibrahim selalu menebarkan kebohongan selalu memfitnah menistakan agama orang tetapi di sana semakin banyak yang berbondong-bondong bersyahadat demikian sahabat video lawakan dari pendeta pelawak Saifuddin Ibrahim mudah-mudahan terhibur jazakumullah khairan khasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh